Assalamualaikum Wr Wb Ketemu lagi dengan saya, Denny Handayani di channel MATLAB Pada video ini kita akan belajar materi polinomial atau suku banyak Dan ini adalah video bagian pertama Pada video bagian pertama ini, kita akan belajar pengertian polinomial Serta operasi aljabar terutama penjumlahan pengurangan dan perkalian polinomial Jadi materi kali ini cukup sederhana Oke langsung aja kita bahas materinya Oke sekarang kita akan belajar polinomial atau suku banyak bagian pertama Kita awali dari memahami pengertiannya terlebih dahulu Biar teman-teman bisa membedakan mana yang termasuk polinomial dan mana yang bukan Ini adalah pengertian polinomial Polinomial adalah suatu bentuk aljabar yang terdiri dari beberapa suku Dan memuat satu variable berpangkat bulat positif Bentuk umum polinomial berderajat n dengan variable x ini dapat ditulis seperti ini Nah keterangannya n, n ini disini Ini bilangan bulat teman-teman ini pangkat Pangkat tertinggi, ini menunjukkan derajatnya nanti Jadi misalkan polinomial pangkat tertingginya 5 Oh berarti polinomial tersebut berderajat 5 Dan ingat pangkatnya ini harus bilangan bulat positif Kemudian bagian sini An, An-1, A2-A1 ini disebut dengan koefisien Dan nilainya ini harus bilangan real Dan yang terakhir bagian sini ini adalah bilangan real juga Yang disebut dengan konstanta atau suku tetap Nah biar lebih paham, perhatikan beberapa contoh berikut ini 3x pangkat 5 ditambah 2 per 3x pangkat 2 Dikurangi 6x ditambah 7 Ini polinomial bukan? Jelas, ini adalah polinomial Derajatnya adalah 5 Dari mana kita tahu derajatnya? Lihat pangkat tertingginya teman-teman Dari sini, ini pangkat tertingginya 5 Berarti polinomial berderajat 5 Oke, contoh kedua 2x pangkat 3 ditambah 6x wadat Min 2x tambah 1 Ini juga termasuk polinomial dan berderajat 3 Contoh berikutnya 7x pangkat 3 ditambah 6x wadat Ditambah 3 per x ditambah 1 per x wadat Ini polinomial bukan? Ini bukan polinomial Kenapa? Karena 3 per x ditambah 1 per x wadat Jika kita ubah Ini kan 3 per x pangkat 1 Dan ini 1 per x pangkat 2 Kita gunakan sifat eksponen Kita perlukan seperti ini 3x pangkat negatif 1 ditambah x pangkat negatif 2 Dan ingat Sarat polinomial itu pangkatnya itu bulat dan positif Ini bilangan bulat negatif Jadi ini bukan polinomial Contoh berikutnya 5x pangkat 7 ditambah 3x wadat ditambah 7 akar x Ini polinomial bukan? Ini bukan polinomial Kenapa? Karena akar x ini kalau kita ubah ke bentuk pangkat Itu sama saja dengan x pangkat setengah Ini bilangan positif Tapi tidak bulat Jadi tidak memenuhi syarat suatu polinomial Oke? Nah sekarang kita lanjut ke operasi penjumlahan pengurangan dan perkalian polinomial Nah penjumlahan pengurangan dan perkalian polinomial Ini pernah kalian pelajari saat belajar aljabar di SMP Jadi ini sekilas saja Kita hanya mengulang saja Contohnya diketahui Px ini polinomial 5x pangkat 4 ditambah 3x pangkat 3 Dikurangi 5x kawadat ditambah 6 Dan Qx sama dengan 4x pangkat 3 Dikurangi 2x kawadat Tentukanlah yang pertama Px ditambah Qx Ini penjumlahan polinomial Kemudian yang kedua Px dikurangi Qx Pengurangan Dan yang ketiga Px kali Qx perkalian Nah bagaimana cara menjumlahkan Mengurangi dan mengalihkan 2 buah polinomial Caranya seperti ini Kita mulai dari bagian A Penjumlahannya terlebih dahulu Px ditambah Qx Di sini Px nya ini ya 5x pangkat 4 ditambah 3x pangkat 3 Dikurangi 5x kawadat ditambah 6 Ini Px nya Kemudian kita tambahkan dengan Qx Ini Qx nya 4x pangkat 3 dikurangi 2x kawadat Untuk penjumlahan dan pengurangan Teman-teman operasikan Variable yang pangkatnya sama Di sini untuk x pangkat 4 Di bagian Qx nya kan gak ada Gak ada x pangkat 4 Jadi kita tulis ulang aja 5x pangkat 4 Kemudian 3x pangkat 3 Ada gak pangkat 3? Ada dengan ini kan 3x pangkat 3 nanti kita jumlahkan Dengan 4x pangkat 3 Kemudian min 5x kawadat Di sini ada juga yang kawadat Min 2x kawadat Ini kita operasikan nanti Kemudian konstantanya 6 Nah sekarang kita jumlahkan Koefisien yang variabelnya Punya pangkat yang sama Seperti ini nih Untuk x pangkat 3 Kita jumlahkan aja koefisiennya 3x pangkat 3 ditambah 4x pangkat 3 Berarti 3 tambah 4 Kali x pangkat 3 gitu Ya intinya jumlahkan koefisiennya Kemudian ini juga sama Min 5x kawadat dikurangi 2x kawadat Ini sama aja dengan ditambah Min 5 dikurangi 2 Ya Jadi kita peroleh 5x pangkat 4 ditambah 3 tambah 4 jelas 7 7x pangkat 3 Kemudian ditambah Min 5 dikurangi 2 itu Min 7 Ya x pangkat 2 ditambah 6 Ini ada hasil penjumlahannya Nah sekarang kita coba bagian B Pengurangan Px dikurangi Qx Pxnya ini Kemudian dikurangi Nah untuk pengurangan Hati-hati Jangan lupa kasih tanda kurung Tanda kurung ini menunjukkan bahwa Pengurangan ini berlaku untuk setiap suku yang ada di sini Ya Oke Ini kasih tanda kurung Nah untuk menghilangkan tanda kurungnya Kita kalikan Min kali positif 4x pangkat 3 Maka disini jadi negatif atau pengurangan 4x pangkat 3 Kemudian ini Min kali min Ya ini kali ke sini Ini kali ke sini Negatif kali negatif Ini jadi positif Atau jadi tambah 2x kuadrat Gitu ya Nah sekarang kita kerjakan sama seperti yang tadi Operasikan yang pangkatnya sama 5x pangkat 4 Disini kan gak ada lagi yang pangkat 4 Jadi kita tulis ulang Kemudian yang pangkat 3 3x pangkat 3 disini ada Min 4x pangkat 3 Jadi seperti ini Kemudian yang pangkat 2 dengan pangkat 2 lagi Seperti ini Dan terakhir konstantanya Jadi 5x pangkat 4 3x pangkat 3 dikurangi 4x pangkat 3 Berarti 3 dikurangi 4 itu negatif 1 Koefisiennya Jadi negatif 1 X pangkat 3 Kemudian min 5x kuadrat ditambah 2x kuadrat Min 5 ditambah 2 itu negatif atau min 3x pangkat 2 Kemudian ditambah 6 Ini hasil pengurangannya Dan terakhir kita coba Dan terakhir kita coba Px kali qx perkalian Ini polinomial px nya Kemudian kita kalikan dengan polinomial qx nya Caranya setiap suku pada px Pada polinomial px kita kalikan dengan qx Contohnya 5x pangkat 4 ini kita kalikan dengan qx Qx nya yang ini ya Kemudian 3x pangkat 3 kita kalikan dengan qx juga Kemudian bagian ini min 5x kuadrat kita kalikan dengan qx Kemudian 6 konstantannya kita kalikan juga dengan qx Jadi setiap suku pada px ini kita kalikan dengan qx 5x pangkat 4 ini kita kalikan satu persatu ya Kalikan dengan 4x pangkat 3 5 kali 4 nya 20 Kemudian x pangkat 4 kali x pangkat 3 Bilangan berpangkat yang basisnya sama Kalau kita kalikan pangkatnya kita jumlah Jadi 4 tambah 3 jadi pangkat 7 Kemudian 5x pangkat 4 kita kalikan dengan ini Min 2x kuadrat 5 kali min 2 itu min 10 X pangkat 4 kali x pangkat 2 jadi x pangkat 6 Jelas ya Ini juga sama Ini kita kalikan 3 kali 4 itu 12 Kemudian x pangkat 3 kali x pangkat 3 x pangkat 6 Kemudian 3x pangkat 3 kita kalikan ke sini Jadi min 6x pangkat 3 tambah 2 x pangkat 5 Ini kita kalikan juga Min 5x kuadrat kali 4 x pangkat 3 Jadi min 5 kali 4 kan min 20 X nya pangkat 2 kali x pangkat 3 jadi x pangkat 5 Min 20 x pangkat 5 Kemudian min 5x kuadrat kita kalikan dengan min 2x kuadrat Min 5 kali min 2 itu plus 10 X pangkat 2 kali x pangkat 2 x pangkat 4 Terakhir ini kita kalikan 6 kali 4 x pangkat 3 itu 24 x pangkat 3 6 kali min 2 x kuadrat itu min 12 x kuadrat Terakhir kita operasikan yang pangkatnya sama 20 x pangkat 7 tetap 20 x pangkat 7 Yang pangkat 6 disini min 10 x pangkat 6 ditambah 12 x pangkat 6 Min 10 tambah 12 itu positif 2 Jadi positif 2 x pangkat 6 Kemudian min 6 x pangkat 5 dikurangi 20 x pangkat 5 Jadi min 26 x pangkat 5 Ini pangkat 4 tetap Dan ini pangkat 3 juga tetap Dan ini pangkat 2 tetap Dan ini adalah hasil perkaliannya Oke Nah sekarang biar teman-teman lebih paham Kita akan coba kerjakan beberapa contoh soal berikut ini Oke kita mulai dari contoh soal yang pertama Bentuk aljabar berikut yang merupakan polinomial adalah Ayo kira-kira mana yang termasuk polinomial Kita mulai dari opsi A dulu kita coba ya 1 per 3 x pangkat 6 dikurangi 2 x pangkat 3 tanpi per 4 ditambah x per 2 tambah 7 Sarat polinomial apa? Pangkatnya adalah bilangan bulat positif Kemudian koefisiennya real dan konstantannya real Seperti itu kan Nah disini ini gak ada yang menyalahi aturan Tanpi per 4 ini nilainya jelas Pi per 4 itu 45 derajat Tan 45 derajat adalah 1 Jadi ini nilainya adalah 1 Jelas ya Kemudian x per 2 ini sama aja dengan setengah x Berarti koefisiennya adalah setengah Sarat koefisien itu kan real Ini termasuk real Jadi ini adalah polinomial Kita coba yang B X pangkat 5 dikurangi 3 x kuadrat Ditambah 2 per x ditambah 7 Nah bagian sini 2 per x ini sama aja dengan 2 x pangkat negatif 1 Pangkatnya negatif Polinomial itu pangkatnya harus bulat dan positif Jadi ini bukan polinomial Sekarang yang C 3 x pangkat 5 dikurangi x kuadrat Ditambah 2 tan x ditambah 1 Ini bukan polinomial Karena variable x nya ada di trigonometri disini Kemudian yang D 3 x pangkat 3 dikurangi x kuadrat cos p Ini cos p gak masalah teman-teman Karena nilainya udah jelas Tapi yang jadi masalah itu disini 2 per x kuadrat ini sama aja dengan 2 x pangkat negatif 2 Pangkatnya negatif Jadi ini juga bukan polinomial Dan yang terakhir Ini juga bukan polinomial Variable ada di trigonometri Oke Jadi soal ini jawabannya adalah A Sekarang kita bahas soal nomor 2 Derajat polinomial 6 x pangkat 3 min 2 x kuadrat min 1 adalah Ingat derajat itu adalah pangkat tertinggi ya Disini pangkat tertinggi berapa? Jelas 3 Jadi derajatnya adalah 3 Gampang kan? Kita lanjut ke contoh ketiga Contoh soal ketiga Koefisien x kuadrat pada polinomial 5 x pangkat 4 Ini kalau ejaan bahasa Indonesia pakai I ya Polinomial 5 x pangkat 4 min 4 x pangkat 3 ditambah 3 x kuadrat min 2 x tambah 1 adalah Koefisien dari x kuadrat Disini x kuadrat itu yang ini teman-teman Koefisien yang ini nih 3 ya Jadi jawabannya adalah C Jika polinomial Px berderajat 4 dan polinomial Qx berderajat 6 Derajat polinomial hasil pengurangan Px dikurangi Qx adalah Nah untuk penjumlahan dan pengurangan Ketika polinomial derajatnya beda Ambil derajat terbesar Hasilnya akan sama dengan derajat tertingginya Contohnya ini Px berderajat 4 dan Qx berderajat 6 Maka hasil pengurangannya Baik Px min Qx maupun Qx min Px itu akan sama dengan derajat tertinggi Teman-teman Jadi hasilnya akan sama dengan derajat tertinggi yaitu 6 Tetapi ketika derajatnya itu sama Px dengan Qx misalnya ini derajat 4 ini derajat 4 Jika dikurangi atau dijumlah Maka hasilnya itu akan berderajat sama 4 lagi atau bisa lebih kecil ya Tergantung koefisiennya Oke Kita lanjut contoh berikutnya Diketahui Px sama dengan 3x pangkat 3 dikurangi 6x kawadrat Ditambah 12x ditambah 3 Dan Qx sama dengan 2x pangkat 4 min 3x pangkat 3 ditambah 2x kawadrat min 6 Hasil penjumlahan Px ditambah Qx Ingat penjumlahan itu kita operasikan yang pangkatnya sama Di sini pangkat tertingginya ini ya pangkat 4 Jadi Px tambah Qx akan sama dengan Ini pangkat 4 di Px tidak ada Jadi kita tulis ulang saja 2x pangkat 4 ditambah sekarang yang pangkat 3 Ini 3x pangkat 3 kita tambahkan dengan ini Min 3x pangkat 3 3x pangkat 3 ditambah min 3x pangkat 3 Berarti kan 0 kan Habis ya Jadi 0 Kemudian pangkat 2 nya Min 6x kawadrat ditambah 2x kawadrat Akan menjadi min 4x kawadrat Min 4x kawadrat Kemudian Variable x Ini 12x Di sini tidak ada Jadi kita tulis ulang 12x Nah sekarang konstantanya 3 ditambah min 6 Itu min 3 Nah ini hasilnya 2x pangkat 4 Min 4x kawadrat Ditambah 12x Min 3 Jawabannya yang B ya Oke selanjutnya Diketahui fx sama dengan 3x pangkat 4 Dikurangi x pangkat 3 Dikurangi x ditambah 1 Dan gx sama dengan x pangkat 3 Min 5x kawadrat Min 4x Tambah 8 Hasil pengurangan fx Dikurangi gx Ini kita kurangi ya Fx dikurangi gx Fx nya kita tulis 3x pangkat 4 Dikurangi x pangkat 3 Dikurangi x Ditambah 1 Dikurangi gx Nah untuk pengurangan Jangan lupa kasih tanda kurung Ini x pangkat 3 Min 5x kawadrat Dikurangi 4x Ditambah 8 Nah sekarang kita buka kurungnya Ini tetap Min x pangkat 3 Min x tambah 1 Nah sekarang kita buka Tanda kurungnya Negatif kali positif Jadi negatif x pangkat 3 Negatif kali negatif Ini jadi plus 5x kawadrat Negatif kali negatif Jadi plus 4x Negatif kali positif Jadi min 8 Nah sekarang kita operasikan Yang pangkatnya sama Untuk x pangkat 4 Ini tidak ada lagi ya Jadi kita tulis ulang aja Yang pangkat 3 Min x pangkat 3 Dikurangi x pangkat 3 Jadi min 2x pangkat 3 Pangkat 2 Ada dari sini Plus 5x pangkat 2 Yang pangkat 1 nya Min x ditambah 4x Jadi plus 3x Kemudian konstantannya 1 ditambah Negatif 8 Negatif 7 ya Nah ini hasilnya 3x pangkat 4 Min 2x pangkat 3 Kemudian plus 5x kawadrat Ditambah 3x Min 7 Yang ini ya Jawabannya adalah D Kita lanjut contoh berikutnya Jika polinomial px Berderajat 5 Dan polinomial qx Berderajat 3 Maka derajat polinomial Hasil perkalian px Dikali qx Nah untuk hasil perkalian Derajatnya itu Akan sama dengan jumlah kedua derajat polinomial tersebut Ingat kalau dikalikan Pangkatnya kan dijumlah Berarti ini 5 kita tambahkan dengan 3 Hasilnya adalah 8 B Soal berikutnya Derajat polinomial 3x kawadrat Min x pangkat 3 Kalikan dengan 2x pangkat 3 Tambah 6 X tambah 1 Adalah Derajat itu adalah pangkat tertinggi Jadi kita lihat pangkatnya aja teman-teman X kawadrat dipangkatkan 3 Bilangan berpangkat Kalau dipangkatkan lagi Pangkatnya akan dikalikan Ini akan menjadi X pangkat 6 Kemudian nanti Akan dikalikan dengan ini 2x pangkat 3 Kalau dikalikan Pangkatnya kan dijumlah Nanti akan jadi X pangkat 9 Jadi jawabannya adalah B Derajatnya adalah 9 Oke sampai sini dulu Pembahasan polinomial Bagian 1 Sampai ketemu di Video berikutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai ketemu di video